Pemirsa setelah berkoordinasi dengan pihak data semen khusus 88 anti-teror Mabespori, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Hariyari memastikan, pelaku penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia MUI bukan merupakan bagian dari jaringan terorisme. Dari hasil penyidikan sementara, pelaku nekat melakukan aksi penembakan lantaran ingin mendapatkan pengakuan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai wakil nabi. Polda Metro Jaya terus melakukan penyidikan mendalam, paca insiden penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jalan Proklamasi, Mainteng, Jakarta Pusat. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi juga berkoordinasi langsung dengan data semen khusus 88 anti-teror Mabespori. Dari hasil koordinasi yang dilakukan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Hariyari memastikan, pelaku penembakan kantor MUI bukan merupakan bagian dari jaringan terorisme, serta bukan wujud dari teror dan terkooptasi dengan ideologi agama yang ekstrim. Pelaku nekat melakukan aksi penembakan lantaran ingin mendapatkan pengakuan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai wakil nabi. Dari surat-surat yang ditemukan, polisi juga mengungkap niat jahat pelaku yang dimulai dari tahun 2018, yang menyatakan apabila tak diakui sebagai wakil nabi. Maka, yang bersangkutan akan melakukan tindak kekerasan terhadap pejabat-pejabat negeri dan juga MUI. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Detasmen Khusus 88, hasil penyelidikan Densus bahwa tersangka ini tidak termasuk dalam jaringan teror, bukan merupakan wujud daripada teror world long world, dan juga tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang ekstrim. Untuk mengungkap penyebab kematian pelaku, hingga kini polisi masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan Tim Kedokteran Forensik. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone, Sanjaya, AYUS melaporkan.